Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Yadi Channel akan membahas tentang weton-weton yang didampingi kodam paling ganas dan menakutkan kalau lagi marah. Menurut Primbon Jawa, setiap weton kelahiran dipercaya memiliki kodam pendamping yang berbeda-beda. Hal itu yang tercermin dari perilaku dan karakteristik mereka sesuai dengan karakter kodamnya masing-masing. Meskipun tidak semua weton sama, namun ada beberapa weton yang memiliki potensi untuk didampingi oleh kodam paling ganas dan menakutkan. Berikut daftar weton yang memiliki kodam ganas. Yang nomer 1. Weton Minggu Wageh, weton ini memiliki karakter lembut, namun tegas saat bertahan pada prinsipnya. Jika tersakiti, mereka akan diam, namun tidak takut untuk melawan. Yang nomer 2. Senin Legi, orang dengan weton ini cenderung pendiam, namun memiliki kemarahan besar di dalam diri mereka yang jarang terlihat. Yang nomer 3. Senin Pahing, bersifat tenang dan memiliki kekuatan batin yang besar. Orang dengan weton ini disebut memiliki karakter lakuning lintang, yang suka menyendiri namun jarang terlihat marah. Yang nomer 4. Selasa Legi, memiliki karakter lakuning geni, yang artinya mudah marah, emosional, dan pemberani. Mereka akan diam saat marah, namun siap untuk melawan. Yang nomer 5. Selasa Wageh, orang dengan weton ini memiliki sifat fanatik dan tekun. Mereka siap melindungi apapun yang mereka sukai, namun kurang bisa bermain kata-kata. Yang nomer 6. Rabu Legi, tidak suka pertengkaran dan memiliki sifat tegas. Mereka adalah pemimpin yang bijaksana, namun jika marah, mereka akan balas dengan sekuat tenaga. Yang nomer 7. Kamis Legi, meskipun pendiam, mereka mudah tersinggung dan pemarah. Amarah mereka sangat menakutkan dan siap melawan siapapun. Yang nomer 8. Kamis Pahing, tidak suka diatur dan mudah marah. Orang dengan weton ini memiliki sifat, lakuning serengenge, yang sulit diajak kompromi. Yang nomer 9. Sabtu Kliwon, orang dengan weton ini bertanggung jawab dan teliti. Mereka memiliki sifat baik namun mudah marah jika diatur. Yang nomer 10. Sabtu Wageh, meskipun memiliki pesona tersendiri, Mereka mudah marah namun amarahnya bisa didinginkan dengan sendirinya. Tapi harus disadari bahwa ramalan primbon dan ilmu titen hanyalah gambaran dan motivasi dalam hidup. Nah cukup sekian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.